Nah ini nih caranya pasang ternit nih Melapon Eh melapon Nah ini tuh harus dikasih pikiran ini dulu Harus di ini dulu Jadi ini ukuran berapa mas? 3 meter x 3 meter? Ini 3 meter x 3 meter Nah ini harus di garis dulu biar lurus Berarti garisannya secara lurus Nah ini masih di pasang Kita pakai paku 7 Ini buat maku usuknya Usuknya 3 cm Terus pakai paku 7 Ternyata pakunya Pakunya gak kuat Ternyata pakunya Ternyata pakunya Ternyata pakunya Nah itu harus dipakui dinding Biar kuat Nah ini juga udah nih dipasang rangkanya ini Sampai satu meter Sampai satu meter Ini sampai satu meter Terus sampai ini Sisanya Ternyata pakunya Ternyata pakunya Ternyata pakunya Hai apa plafonnya nah itu lagi dipasang di garis lagi ukurannya satu kali satu plafon jangan lupa dikasih atuh atas tuh layu yang atas biar tembakan nah ini caranya masang plafon atau ternit itu jangan lupa pakai yang gampang terus ini disesuai dengan panjangnya tangga aja naik situ itu disitu buat nasinya biar enggak biar enggak meleot meleot enggak sempurna ini yang lalu gitu ya kurang enggak nah ini proses pengukurannya nih enggak perlu pakai penggaris cukup pakai triplek ini tadi sudah 7 6 7 ya ini panjangnya 6 7 sama 64 setengah 64,3 yang tadi sama 67 tinggal memotong nih habis ini pakai ini nih ini ini apa namanya krendo eh apa jenis krenda pakai krenda bu nah ini yang diukur tadi ini ya ini agak aneh mas agak rebet alias ribik ya 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 ini dia semua tarik sudah kepasang ya ini ukuran 2,5 kali 2,5 mungkin ya ya nggak paham juga nanya 2,67 ya jangan jadilah begini ini belum dicat ya temen-temen rapi kan kabel-kabelnya juga nggak ada yang berselebaran coba kabel itu nggak ada ya dan ini juga rapi tuh no bolongannya juga rapi tinggal ngecat aja nih nah gitu oke terima kasih udah nonton bye bye ya ya ya